Intro Memiliki usia yang matang, pekerjaan yang mapan, dengan segudang prestasi tampaknya belum membuat hidup seorang Jarod Saiful Hidayah terlihat sempurna. Sebab di posisi penting di salah satu Universitas Surabaya, Jarod masih belum memiliki seorang pendamping. Gemas dengan predikatnya sebagai jomblo terlama, rekan kerjanya pun memperkenalkannya dengan seorang wanita yang tidak lain adalah mantan mahasiswinya saat masih mengabdi di Universitas Pajajaran. Dialah Happy Farida yang hingga saat ini selalu menemani wakil gubernur DKI Jakarta yang kesembilan ini. Memang niatnya waktu itu memang cari istri, saya 36 tahun masih jomblo begitu ya, maka saya berketetapan harus cari jodoh lah, itu yang baik gitu kan. Kemudian mungkin di sisi saya sudah tahu siapa saya, kan saya waktu itu pernah jadi wakil dekan, penelitian dekan ya, di salah satu fakultas di Untak Surabaya ya. Nah kebetulan di sisi saya kan juga masih di sana, meskipun saya tidak pernah ngajar ya, saya tidak pernah ngajar kelasnya. Nah setelah menikah itu ada TU dari fakultas ke rumah memberikan foto itu, gitu loh. Nah saya kan kaget, wah ini ternyata pada waktu saya yudisium. Yudisium waktu itu bapak dekan menyelami saya, kemudian foto yang kedua pada waktu saya di wisuda dan bapak menyelami saya. Nah ini apa ya, buat saya ini apa ya, wah ternyata yang namanya jodoh itu rahasia Tuhan ya, bahwa seseorang yang dulu pernah ketemu, eh ternyata jodoh saya. Memiliki hati dan tekad yang bulat untuk mencari seorang pendamping, Jarod pun juga tidak mau salah pilih. Ia pernah mengetes kesetiaan Happy Farida dengan tidak memberikan fasilitas yang membuatnya nyaman. Melihat sikap Happy yang santai dan apa adanya semakin meyakinkan Jarod untuk menjadikannya sebagai pendamping hidupnya. Makanya saya kalau jemput itu pakai, saya punya mobil, mobil butut. Wah kalau hujan, saya lihat hujan kebocoran nih, ya bocor semua ini, mobilnya ini. Saya lihat aja dia, aku yang nyupir, kan gitu kan. Nah ini seneng atau enggak anak ini ya, atau apa, enggak ya, tanpa seneng, tanpa mepet-mepet dia. Ya kan, tanpa depet-depet, karena ke hujanan tuh, mepet-mepet. Kita uji, kenapa? Karena mencari jodoh itu, kita berumah tangga, dua menjadi satu, itu susah, senang, itu harus kita tangguh bersama. Jangan cuma senangnya doang, susahnya juga gitu ya. Saya ini kan bujang lama. Ya, bujangnya kan lama. Iya enggak? 24 tahun saya sudah bekerja, 27 tahun saya sudah wakil dekan, 29 tahun saya sudah jadi dekan. Artinya apa? Duit banyak. Ya terus terang aja, duit saya telahkan gitu ya. Maka uang ini selalu saya belikan tanah. Dia enggak ngerti rumah tanah gitu ya. Dia enggak tahu juga. Kalau kita punya banyak simpanan, supaya apa? Supaya dia suka enggak sama kita? Jangan dilihat misalnya, waduh, ini udah apa nih? Ayah nih, mau punya bagus nih kan gitu ya. Yang pertama itu dulu. Sebenarnya enggak lama ya. Enggak ada satu tahun ya kita menikah. Mitos mengatakan, nikah membuka pintu rezeki. Hal itulah yang dialami oleh Jarod setelah menikahi Happy Farida. Jalan karirnya di panggung politik seolah dipermudah. Sehingga dalam kurun waktu beberapa bulan, ia masuk sebagai anggota DPRD Jawa Timur. Tapi yang sangat menarik, sebagai seorang istri, Happy sesungguhnya tidak tahu menau mengenai aktivitas Jarod sebagai aktivis. Bahkan Happy sempat dilanda bingung saat asistennya memberi kabar jika sang suami berhasil menjabat sebagai wali kota di kota Blitar. Istri itu bagi saya pribadi, itu membawa hoki ya. Membawa rezeki, membawa rahmat ya, membawa suatu karunia ya. Ya kita bersyukur kepada Allah SWT ya. Setelah saya menikah, berapa bulan saya jadi anggota DPR Provinsi. Dan dia belum mengah loh, ketika habis pelantikan, wah saya pakai dasi nih, jemput ke kantor. Dia akan pulang tuh. Akhir, loh mas, aku pakai dasi, aku baru dilantik. Dilantik apa? Belum tahu dia. Dilantik, belum mengah gitu loh, belum mengah. Kalau jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, baru mengah gitu. Oh, anggota DPR, kantornya di mana? Itu di Indrapura begitu. Saya Ketua Komisi A, waktu itu banyak sekali pekerjaan, konflik tanah, perburuhan. Waktu tahun itu loh ya, setelah reformasi itu ya. Nah, baru setelah itu, saya diminta jadi Wali Kota Blitar tahun 2000. Juga belum mengah juga. Jadi dia kerja, kita pilihan di Blitar. Dia nggak ikut. Proses itu nggak ikut dia. Nggak ikut, baru setelah selesai pemilihan, waktu itu pilihan di DPRD, menang. Yang beritahu teman saya, driver saya ke ibu. Ketika ibu lagi kerja di kantor, beritahu, bapak menang gitu kan. Saya baru setahun menikah oleh kota. Nah, karena itu, ini pisah rumah. Saya di aktif tim Blitar, dia masih kerja di Surabaya. Hari Jumat, habis pulang kantor, dia pulang ke Blitar. Merangkap sebagai Ketua Tim Penggerak BKK. Nah, dia 10 tahun dapat anak tiga. Kan gitu kan? Nah, jadi tiga anak ini, semuanya waktu saya jadi Wali Kota Blitar. Meski sibuk menjabat sebagai wali kota, hingga pernah menjabat sebagai wakil gubernur mendampingi Basuki Cahaya Purnama, ia tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai ayah atas ketiga putrinya, yang masing-masing dinamai Safira Prameswari Ramadana, Karunia Dui Haspa Pramasari, dan Meisa Rizki Berliana, yang turut melengkapi kesempurnaan hidupnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!